Intro Saya berada di Amerika untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini. Di Amerika ini ada kisah seorang yang sukses, luar biasa, sempat masuk televisi dalam serial Today's America sama inspirasi yang bernama Henry Potter. Dia lahir dengan cacat di mana dia sulit sekali menggunakan jari-jari tangannya, ya pun juga susah berjalan. Namun dia melamar pekerjaan sebagai seorang sales, itu tidak mudah baginya. Dia harus berjalan kaki cukup jauh ke sebuah hotel di mana dia punya teman di sana yang bekerja sebagai semacam reception atau porter di hotel tersebut. Yang akan membantunya mengenakan dasi, bahkan menggunakan dasi aja dia susah. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia dengan tekun menjual dan menjual, menawarkan dan menawarkan dengan sangat gigihnya. Karena waktu dia masih kecil, ibunya berkata, Walaupun kamu cacat nak, kalau kamu ulet, kamu sungguh-sungguh, kamu akan bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kata-kata ini begitu menancap dalam Harry Potter. Lalu dia melakukan sebagai sales dengan perjuangan yang luar biasa. Dia harus pulang tengah malam dan mengetik laporannya hanya dengan satu jari. Singkat cerita, dia menjadi orang yang berhasil. Lalu dia diwawancarai dan dia berkata bahwa Satu hal yang saya mau katakan, kata Henry Potter bahwa Kegigian, keuletan, tidak akan ada bisa yang mengalahkannya. Karena itu inspirasinya sangat sederhana. Mungkin Anda punya kelemahan, atau saya katakan pasti Anda punya kelemahan. Karena orang hidup itu pasti punya kelemahan. Tapi pasti juga Anda bisa melakukan sesuatu yang Anda kerjakan. Mungkin Anda tidak multi-talent, hanya bisa melakukan beberapa hal saja. Justru itulah, kamu bisa fokus dengan beberapa hal itu saja. Yang penting, kalau Anda melakukan dengan ulet, dengan teko, dengan gigih, pantang menyerah. Kalau istilah kami di perusahaan IFA namanya semangat baja, maka saya sangat percaya. Bahwa kalau Harry Potter bisa sukses, maka Anda pun juga bisa sukses. Kalau Anda menghidupi yang namanya semangat baja, pantang menyerah. Kelemahan memang pasti ada, tapi lakukan yang Anda bisa lakukan. Tidak perlu menangisi yang tidak bisa dilakukan. Anda akan terlalu banyak menangis karena Anda banyak sekali yang tidak bisa Anda lakukan. Tapi kalau Anda fokus pada yang Anda lakukan, yang Anda bisa dan kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya sukses menjadi bagian Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Philadelphia, Amerika. Salam dasyat, luar biasa!